Oke gengs, selamat datang kembali di game AQA Hari ini bakal ngelanjutin part 3 Archvindom Lord Oke gengs, kita lanjut langsung aja kita ke tempatnya Setelah teman-teman udah ngumpulin unit 3, 4 dan 3, 5 Tentunya dan item-item part-partnya kayak Doom Lord gitu Luxnya Doom Lord, helm, senjata, cape Nah teman-teman akhirnya bisa nge-akses sequence yang ini teman-teman Aku ambil dulu ya peritilannya Oke Doom Kayaknya sih oke yang Lux berarti yang belum Nah ini Oke Kita ambil Jadi teman-teman langsung aja Yang pertama-tama voucher of nulgat on mem Untuk voucher nulgat on mem Aku yakin teman-teman udah pasti tau cari nge-rapetannya Kalau enggak setelah teman-teman habis spend banyak Di apa Di 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 Teman-teman udah tau lah Terus yang essence ini juga teman-teman udah tau Aku yakin banget Teman-teman udah tau itu di Maka ya teman-teman Oke kita bakal lanjut ke undid essence Untuk undid essence sendiri itu teman-teman bisa join Battle under B ya teman-teman Aku yang privat aja Oke agak nge-lag teman-teman Moh maaf sebelumnya Oke lanjut Kita lawan dia Nanti udd up teman-teman Nah ini Audit essence Kita ambil aja Tuh Disini teman-teman bisa disini Terus Untuk yang ketiga Corruption essence Teman-teman disini aku Joinnya itu ada 3 map Tapi aku pakai yang alliance teman-teman ya Join alliance Kenapa di alliance Aku cuma tau tempat yang Menurutku aku paham Karena aku storynya juga disini ya teman-teman Jadi aku disini Lebih prefer disini Teman-teman entah mau ke tempat yang lain Monggo Nah disini ada 2 teman-teman Dan dia drop Kita ambil aja Oke itu teman-teman bisa lihat Nah kita corrupted udah Kita ke essence portion Untuk bagian essence portion itu ada 2 metode teman-teman Teman-teman kita langsung join aja Oke yang pertama teman-teman bisa join alchemy Yang tadi aku ketik di Tab komentar tadi itu Di kolom chat maksudnya teman-teman Teman-teman bisa Join alchemy Untuk yang pertama teman-teman itu Aku langsung jelasin aja ya teman-teman Udah Oke Teman-teman continue Eh Aduh No nutrients Oke Kayaknya aku udah masukin Regensnya itu di bank ya teman-teman Kalau enggak Aku jelasin aja disini teman-teman Jadi itu ada 2 cara Teman-teman sendiri ada 2 cara Yang pertama teman-teman bisa beli shop Disini Ini kayaknya harus member ya teman-teman Dan aku pakai yang ini teman-teman Jadi 500k Ini 5 kali Cuma tukar 1 Cuma tukar 1 Nah ini Jadi teman-teman butuh kayaknya 2.500.000 untuk 1 2.500.000 dikali 5 teman-teman Berapa itu teman-teman Nanti Nanti aku tulis disini ya teman-teman 2.500.000 ya ini 2.500.000 2.500.000 Dibutuhkan 5 5 exchange portion 2.500.000 cuma 1 Eh kayaknya gampang sih teman-teman 5.200.000 2 5.200.000 2 10.000.000 4 12.500.000 teman-teman Untuk 5 exchange portion Atau yang kedua teman-teman harus punya Nah ini aku clear bank dulu Oke Nah Necrot Dan Mana nih Dumeter Jadi teman-teman Teman-teman ada 3 cara Eh 2 cara Tapi yang cara kedua ini itu Teman-teman bisa pakai research Yang mana researchnya itu Necrot Dumeter Dan Dumeter Atau Apa lagi yang satunya lagi tuh Pokoknya teman-teman pakai ini teman-teman Pakai Nah cerot Cerot Dumeter Dumeter Necrot Sama aerosid Apa gitu Satunya lagi Nah teman-teman bisa kesini Aku contohin aja Aku contohin Tapi aku gak ngelakuin ya teman-teman Karena itu random Kalau gak salah Tapi aku Kasih tau Soalnya ada sedikit Hal yang penting Kayaknya Mana nih Necrot Necrot Nih Kita ambil Oke Mystic chart Kita masukin aja Nanti kita buang Kayaknya teman-teman Oke Kita kesini Nah teman-teman bisa continue 5.000 ya teman-teman Harus 5.000 teman-teman Teman-teman harus 5.000 Terus Pilih Necrot Necrot Sama Dumeter Atau Dumeter Carot Dumeter Necrot Itu teman-teman Nah Atau Dumeter Astate Aurel Atau bisa ini teman-teman Jadi Disitu teman-teman Teman-teman bisa ngedapetin Si Essence Potion Ini yang Essence Potion Terus yang Archive and Fever Aku yakin teman-teman Di video pertama Udah Udah tahu Itu di Evil War 0 Kita sekalian aja ya teman-teman Karena disitu ada 2 Teman-teman Essence Fever Sama Essence Clunog Teman-teman Lebih tepatnya Jadi Di satu quest Di satu tempat itu Bisa 2 research Oke Yang pertama teman-teman bisa disini Kita ambil aja Kayaknya itu AC ya Nah Tuh Nih Aku masukin ke bank Dan Di bawah dia ya Clunog 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 disini Clunog disini teman-teman Nah ini Eh Bentar Kayaknya disini ya teman-teman Join Underworld Aku kalat ya teman-teman Kayaknya Di Evil War 0 Itu cuma 1 Dan Di Essence Clunog Itu disini Kalau gak salah Melawan dia Mana nih Nah ini nih Ketutupan namanya Nah ini Essence Clunog Bisa dari dia teman-teman Gak aku komplit Itu random juga teman-teman Oke-oke-an Apa yang kita masukin nih Hmm Kau bisa Andai banget teman-teman Apa nih Biarin lah ya Boda amat Terus Yang ke Living Essence Teman-teman bisa join kesini Ke Stars Stars In Inc I-N-C teman-teman Stars In Inc Teman-teman masuk kesini Dan teman-teman ngelawan dia Yang Sebelah kanan ini Living Star Dan Nah ini Dapet Terus Untuk Yang Ileta Yang merah Teman-teman bisa join Yulgar ya teman-teman Agak sedikit nge-lag teman-teman Entah kenapa ini Oke Setelah teman-teman bisa Ke Yulgar Teman-teman Armor Shop Oh bukan Weapon Weapon Shop Nge-lag ya teman-teman Nah Dan teman-teman beli ini Ting Dan aku rasa teman-teman Langsung aja ke videonya Waktu aku ngompletin Dan aku ngedapetin Si Uni 35 Mungkin teman-teman bisa lihat Dicuplikan berikut ini teman-teman Dicuplikan berikut ini teman-teman Dicuplikan berikut ini teman-teman Dicuplikan berikut ini teman-teman Oke gengs Udah liat kan tadi Aku komplikasi Aku ngeturin si Uni 34 dan 35 nya Mungkin sekian ya Teman-teman karena menurutku Aku juga udah ngeturin si armor ini Aku berharap teman-teman juga Ngedapatin si armor ini Dan aku berharap teman-teman juga lebih mudah Ngedapatinnya, lebih hoki juga daripada aku Dan mungkin itu ya teman-teman Dikata kalau dibilang worth it Aku menurutku ini worth it Selain banyak kompetitor armornya Ya teman-teman dalam artian Ini kan banyak pesaingan sih Dibandingkan armor-armor yang lain Aku suka ini karena Luxnya teman-teman Jadi selain ngasih double xp damage dan lain-lain Dan juga dia ngasih kita looks yang menarik Menurutku Jadi sekian ya teman-teman Mungkin cukup sampai sini Untuk video kali ini Apabila teman-teman ada kritik dan saran Teman-teman bisa kasih tau aku di kolom komentar Dan apabila ada game-game yang menarik lainnya Teman-teman bisa kasih tau aku di kolom komentar juga Sampai jumpa di video-video berikutnya gengs Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax